pilihkan kacang kayak nyari emas atau inten Assalamualaikum semuanya jumpa lagi dengan aku di video kali ini aku dapat kiriman kacang tanah teman-teman dari kampung terus mau tak pilihin ini dikarenakan dimakan ulat ya mau tak pilihin yang bagus mau tak cemur lagi ntar suatu saat dibikin ampiang atau dibikin paya ya teman-teman ntar kalau yang dimakan ulat yang jelek mau tak buang aja sekarang aku mau tak pilihin sayang teman-teman masih masih banyak yang bagus terus aku taunya tadi pagi nyari nyari blender kok ada ulat ini aku tak cari dari mana eh gak taunya ini teman-teman dari ini dari kacang tapi yang tak taruh di meja yang tak taruh di meja alhamdulillah gak kenapa-kenapa ini mungkin karena aku tak taruh di rak ya rak yang paling bawah kan mungkin terus kurang kurang kering juga iya teman-teman jadi pada dimakanin ini dimakanin apa namanya ulat nih nih pada bolong-bolong begini teman-teman nih pada bolong kan terus ini yang bagus sayang banget kan kalau apalagi kalau disini ini kacang mahal ini aku waktu itu dapet kiriman dari kampung ini ntar kalau ada panas bisa disemur lagi ini sebenarnya banyak teman-teman aku dapet kirimannya udah bikin peyek udah bikin ampiang terus sisanya masih segini banyaknya aku juga belum sempet bikin ampiang lagi kadang-kadang kalau hari libur mau bikin agak males teman-teman paling bikin peyek atau apa kalau mau aja ya ini aku buat jemurnya ntar pakai loyang soalnya tampah aku tak buat jemur itu bawang merah sama bawang putih biar gak dimakan ulat juga sayang teman-teman kalau gak dijemur bawangnya maksudnya jemurnya sih gak di luar di dalam rumah tapi apalagi sekarang bawang putih kan mahal bawang merah juga mahal makanya aku tak tampahnya tak buat jemur aja jadi ini jadi kacangnya aku tak jemurnya pakai ini jadi mungkin pakai pakai apa namanya loyang jadi mungkin karena kurang kering aja ya teman-teman jadi dimakan ulat mudah-mudahan ntar panas kalau panas bisa buat ini bisa buat apa kayak jenengane bisa buat jemur hari ini dari pagi gerimis terus teman-teman sebenarnya sih kalau ini di angin-anginin aja di angin-anginin aja juga udah udah gak ini udah gak terlalu lembab ya aku bawang merah, bawang putih juga cuma tak angin-anginin di atas itu atas rak jadi alhamdulillah gak pada busuk teman-teman kadang yang penting nyimpannya bener aja kalau bawang putih aku tak buang kulit-kulitnya itu jadi awetnya sampai berbulan-bulan kadang sampai 6 bulan, 7 bulan aku kalau beli bawang putih kan banyak sekalian jadi pas waktu murah ya teman-teman pas waktu murah bawang putih aku belinya terbanyakan sekalian jadi awet kalau sekarang kan bawang putih mahal, bawang merah mahal jadi kalau beli banyak berasa ini sayang banget nih teman-teman nih ini yang bagus ini ini yang bagus kan sayang kan masih ini waktu itu aku juga bikin bumbu pecel juga masih aku tak tahu di pisir udah berapa bulan juga awet yang penting cara nyimpannya bener aja awet teman-teman gak bakalan gasi atau busuk ini aku kecolongan ini kecolongan dimakan ulat biasanya juga enggak mungkin aku karena gak tak angin-anginin aja biasanya kan tak angin-anginin ya teman-teman jadi ini gak tak angin-anginin jadi begini jadinya aduh gak apa-apa lah sebenarnya sih dimakannya cuma begini-begini bolong-bolongnya cuma sedikit aja tapi ya kalau mbak dipilihin saya teman-teman jadi kemakan ulat semua soalnya kalau beli kan beli sedikit aja mahal beli seberapa aja udah ketahuan kalau disini lumayan tenang-tenang segini banyaknya tapi yang tak angin-anginin di meja sana deket aku deket meja itu magic.com awet sampai sekarang juga gak ada yang kena ulat ya Allah oh sayang banget ya ini kacang gede-gede lagi pada begini dimakan ya belum rejeki kayaknya ya apa ketredoran aku aja ya kayaknya ketredoran aku aja gak tak simpen yang bener jadi pada dimakan begini ya kulit kalau ini kacang tak bikin itu apa ambyang anak aku suka banget tapi kalau tak bikin peyek dia gak terlalu suka teman-teman sebenarnya kacangnya bagus-bagus tapi ya karena kurang kering aja kayaknya teman-teman itu pada dimakan ini dimakan ular sayang banget ya kacang ya Allah coba ketahuan dari kemarin-kemarin gak bakal keculungan kemakan ulat sayang banget ini kacang kacang laman ternyata milihin begini juga lama-lama juga pegel teman-teman harus telaten kelihatannya seringan tapi harus telaten dan gak telaten juga males ternyata lumayan dapetnya nih yang mudah dipilihin dapetnya segini kan lumayan teman-teman orang milihin kacang kayak nyari emas atau inten ya Allah soalnya bolongnya gak ini apa namanya gak semua jadi harus telaten ini aja ada yang katutan oke satu tangan lelah segini aja lah ya Alhamdulillah teman-teman udah kelar aku milihnya ya terus ini yang bagus terus ini yang dimakan ulat segini ya Allah bener-bener yaudah dulu teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton sudah mencoba selama ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga yang menonton semoga yang menonton videoku dan mencubat aku rezekinya berlimpah ruah amin selamat menikmati